Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan hingga 23 Maret 2023 sudah ada jutaan wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan tahunan 2022. Namun momentum jelang batas akhir pelaporan SVT pajak di akhir bulan Maret 2023 ini dimanfaatkan penjahat siber untuk menipu wajib pajak yang lengah dan mendapatkan keuntungan. Salah satunya dengan modus pemberitahuan soal kurang bayar. Dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual ada Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Halo, selamat pagi Ibu Dwi. Selamat pagi Mbak Dea, apa kabar? Baik, sehat Ibu? Sehat, sehat mom. Ya kita tahu bahwa pelaporan SVT selalu dilakukan setiap tahun dan hingga saat ini sudah berapa realisasi kepatuan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan SVT pajak sampai hari ini? Ya, sampai tanggal 27 Maret 2023 pukul 23.35 tadi malam itu sudah lebih dari 50% SPT tahunan yang sudah disampaikan. Jadi kalau angka A absolutnya itu sudah lebih dari 9,5 juta untuk orang pribadi dan lebih dari 290 ribu untuk badan. Tepatnya 294,9 ribu. Mudah-mudahan di sisa waktu ini kita akan bisa mencapai 100% dari yang kita targetkan. Karena biasa nih teman-teman pajak ini semangnya di akhir-akhir waktu gitu ya. Mudah-mudahan kita akan bisa mencapai target. Mudah-mudahan mencapai target karena memang pelaporannya ini hobinya mepet-mepet ya Ibu Dui ya? Ya, begitulah. Ya Ibu Dui, kalau kita berbicara soal pelaporan pajak SPT begitu kita tidak bisa melupakan kejadian yang terjadi di awal tahun ini. Di bulan-bulan waktu-waktu terakhir adalah soal pemeriksaan pegawai pajak yang diduga memiliki harta yang cukup jumbo. Bahkan diklarifikasi oleh KPK. Apakah imbas dari fakta-fakta tersebut, kasus pegawai pajak dan juga harta jumbo ini mengerus kepercayaan masyarakat? Sehingga apakah di jen pajak ini mengantisipasi hal itu? Orang jadi males untuk melaporkan pajak atau SPT? Kami terus terang saja tidak berpikir ke arah sana. Yang kami lakukan adalah kami tetap bekerja dengan semangat untuk menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama terkait dengan pelaporan SPT tahunan. Jadi apa namanya, seperti kita ketahui bahwa pelaporan SPT tahunan khusus untuk orang pribadi itu bisa menggunakan sistem yang sebut dengan e-filing. Nah tetapi di saat yang sama itu masih banyak juga teman-teman wajib pajak yang juga ingin berdiskusi langsung dengan petugas-petugas kami. Oleh karena itu kita tetap membuka layanan. Bahkan layanan itu ditambah. Ditambah dengan kita membuka pojok pajak di titik-titik strategis di seluruh Indonesia. Di KPP maupun di kandil yang kita selenggarakan misalnya bisa di mal, bisa di daerah-daerah kawasan industri gitu ya. Atau bisa juga di tempat-tempat yang memang diperkirakan di sana daerah strategis yang biasa dikunjungi wajib pajak. Nah kita dibuka layanan untuk berkonsultasi selain juga di kantor kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan harapannya ini target penerimaan SPT akan tetap tercapai, tidak terpengaruh oleh situasi yang akhir-akhir ini terjadi. Demikian Mbak Diaz. Baik, oke artinya sebenarnya dirijan pajak tidak terlalu memusingkan hal tersebut karena meyakini bahwa masyarakat akan tetap melakukan pelaporan SPT dan juga membayar pajak. Tapi apakah kejadian itu memengaruhi langkah-langkah dari dirijan pajak untuk bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya melaporkan SPT? Artinya apa yang kita lakukan oleh Direkturat Jenderal Pajak adalah kami terus melakukan upaya-upaya reformasi yang didasarkan kepada lima pilar. Yang pertama itu kita perbaiki organisasinya, SDM-nya juga kita singkatkan kemampuannya, teknologi informasi dan basis jatanya juga kita perbaiki, proses bisnisnya kita perbaiki, peraturan perundang-undangannya juga kita perbaiki. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam situasi apapun Direkturat Jenderal Pajak akan tetap fokus mereform dirinya, kemudian juga menegahkan kode etiknya sesuai kode etik pegang kementerian keundangan, apapun yang terjadi. Sehingga itu tidak akan mempengaruhi pelayanan kami, komitmen kami untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya pikir kejadian akhir-akhir ini itu tidak menghalangi Direkturat Jenderal Pajak untuk terus berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pemungutan pajak, pengumpulan penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa dan negara. Baik, Ibu Dwi, ada situasi lain yang kemarin viral di media sosial dilaporkan melalui media sosial Twitter bahwa ada penipuan atau dugaan penipuan pajak dengan mengirimkan program APK melalui lainan pesan elektronik dengan modus pemberitahuan kurang bayar. Seperti apa faktanya sebenarnya Ibu? Kami tidak pernah mengirimkan email seperti itu. Untuk itu kami imbau kepada teman-teman wajib pajak untuk waspada. Sebetulnya di tahun ini saja kami sudah pernah memberikan pengumuman dua kali terkait dengan apa namanya yang peringatkan agar teman-teman wajib pajak untuk berhati-hati bila menerima email dari Direkturat Jenderal Pajak. Tentu saja email yang kami kirimkan hanya dari domain pajak.go.id, tidak pernah dari alamat yang lain. Dan kami juga dalam melakukan penagihan itu tentunya ada prosedurnya, ada tata caranya, ada governance-nya, tidak langsung meng-email mengatakan pajak wah di denda sampai 15 juta, tidak. Karena yang tidak memasukkan SPT itu dendannya untuk orang pribadi cuma 100 ribu, untuk badan itu juga cuma 1 juta. Jadi oleh karena itu kami imbau sekali lagi pada kesempatan ini, terima kasih nih Mbak Dia diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi bahwa berhati-hati lah dengan email-email yang dikirimkan bukan dari domain pajak.go.id. Apalagi kalau sudah dengan ancaman mengatakan bahwa dendannya 15 juta itu pasti salah. Nah kalau teman-teman menerima email-email seperti itu dan ada keraguan silahkan konfirmasi ke Kering Pajak 1.500-200 atau ke channel-channel komunikasi lainnya. Bisa ke Instagram GJP, bisa ke Kering Pajak gitu ya. Kesempatan informasi yang kami miliki. Nah jadi jangan buru-buru ketika menerima email yang mencurigakan gitu ya dalam tanda kutip itu jangan buru-buru dibuka APK-nya. Tanyakan dulu kepada kami atau dilihat saja langsung kalau memang sekiranya itu mencurigakan. Kasus penipuan ini atau peristiwa penipuan ini kemudian menimbulkan dugaan kebocoran data dari wajib pajak. Apakah sebenarnya Dijen Pajak sendiri sudah pernah mempertimbangkan hal-hal keamanan data dari wajib pajak sendiri, Bu? Ya, sebenarnya sebetulnya hal ini sudah juga pernah kami umumkan juga bahwa Direkturat Jenderal Pajak juga sampai saat ini memiliki prosedur terkait keamanan data. Jadi kalaupun belum lama juga ada beredar, apa namanya terjadi kebocoran data, data itu bukan berasal dari sistem Direkturat Jenderal Pajak. Ya karena itu dalam pengumuman tersebut, kami juga sudah mengumumkan, mohon maaf Direkturat Jenderal Pajak sudah mengumumkan, agar teman-teman wajib pajak rutin mengganti password. Jangan menggunakan password yang sekiranya mudah ditebak gitu ya, sehingga kemudian datanya bisa di-hack atau dikocorkan gitu ya. Jadi ini yang juga kami secara internal juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada teman-teman khususnya untuk itu tadi. Selalu menggunakan data, menjaga kearahsiaan data, kemudian tidak lupa mematikan device-nya ketika selesai digunakan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa terkait dengan berita yang belum lama ini terjadi, terkait kebocoran data, kami pastikan bahwa sistem Direkturat Jenderal Pajak aman. Data yang ada di Direkturat Jenderal Pajak itu aman. Baik, saya konfirmasi lagi untuk mengklirkan tadi Ibu menyebut soal password. Apa saja yang harus diantisipasi mengganti password apakah email atau mungkin aplikasi tertentu yang berkaitan dengan Dijen Pajak? Kalau secara umumnya, password apapun semestinya karena itu harus dilindungi dan harus diganti secara berkala. Jadi karena kita sebagai pengguna, kita tidak bisa menghindari menggunakan media sosial ya, apalagi sekarang di arah digital seperti ini. Jadi kalau untuk yang diganti, kalau saya pribadi, password apa saja itu harus hati-hati menyimpannya, tidak disebar luaskan dan itu tadi diganti secara berkala. Dan dengan menggunakan email yang tidak gampang ditebak, misalnya ulang tahun, misalnya kia atau nomor-nomor yang gampang diingat. Nah itu jangan digunakan. Makanya kita himbau untuk selalu rutin mengganti. Jadi tidak akan pernah bisa tertebak oleh orang-orang atau pihak penyak yang memang punya itikat tidak baik. Baik, itu tadi himbauan dari Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dijen Pajak, Kementerian Keuangan. Soal kasus penipuan, ini kurang bayar pajak melalui email maupun melalui media sosial. Terima kasih Ibu Dwi sudah bergabung bersama Sian dan Indonesia Bisnis dan Referensi. Semoga sehat selalu Ibu. Sampai jumpa.